Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini So di video kali ini aku bakalan merekomendasikan basic skincare cowok buat kalian semua Yang tentunya menurut aku bagus Jadi bagus buat kondisi kulit aku dan juga sesuai pengalaman aku selama menggunakan produknya Dan juga aku mau sampaikan kepada kalian semua Kalau semua produk yang aku rekomendasikan di video kali ini Tidak ada yang endorse Jadi semua produknya aku beli sendiri Gak ada yang endorse guys Jadi bener-bener real Sesuai dengan pengalaman aku selama menggunakan produknya So penasaran kan dengan produknya? Makanya stay tune So guys yang pertama untuk face wash Jujur aku suka banget dengan face wash dari MS Glow 4 Men Aku bahkan udah menghabiskan beberapa kemasan Ini salah satunya Ini kita buang aja Dan aku habis beli baru lagi Karena menurut aku face wash dari MS Glow 4 Men ini cukup bagus Dan juga enak pada saat dipake Nah jadi guys walaupun dia ini ada scrubnya Tapi dia tetep aman digunakan sehari-hari Karena dia gak bikin kulit iritasi Dan juga gak bikin kulit terkelupas Atau semakin menipis Jadi kondisi kulit tetep aman-aman aja Terus juga bagusnya pada saat digunakan dia ini tidak membuat kulit panas Ataupun juga terasa perih Jadi aman-aman aja Dan juga setelah dibilas gak bikin kulit terasa kering Atau ketarik-tarik Tapi tetep memberikan kesan atau terasa bener-bener bersih Jadi sampe sekarang aku masih pake face wash dari MS Glow 4 Men ini Dan sampe sekarang masih suka banget dengan face wash yang ini Untuk harga dia ini Rp75.000 Isinya 100ml bisa digunakan selama 1 bulan Cuci mukanya 3 kali sehari Pagi, sore, dan malem Yang gak terlalu boros Kemudian selanjutnya guys yang kedua adalah serum Nah kalian semua tentunya udah pasti tau Kalau serum terbaik menurut aku adalah Serum Slur Platniacid Ini adalah serum yang paling aku suka dari semua serum yang pernah aku review di video-video aku Nah walaupun untuk harga guys dia ini cukup bikin shock Karena harganya cukup mahal Tapi tentunya harganya sesuai dengan manfaatnya Sesuai dengan hasil yang kita inginkan Jadi gak bikin rugi Nah yang paling aku suka dari serum ini adalah teksturnya Yang bener-bener water-based Atau kayak air Jadi pada saat dioleskan di kulit dia gak bikin berminyak Atau juga bikin lengket Jadi tetap nyaman Ringan di kulit Dan juga tentunya mudah meresap Terus selain itu semua guys Serum ini juga memiliki banyak banget manfaat untuk kulit wajah Dan juga bisa meng-cover skincare selanjutnya Kayak misalnya pelembab Toner Essence juga Jadi kalau udah pake ini gak perlu pake toner Gak perlu pake pelembab juga Nah sampai sekarang aku masih suka banget dengan serum ini Dan aku juga udah menghabiskan satu botol Dan aku beli lagi Karena memang serumnya cocok di kulit aku Dan lumayan bagus Manfaatnya juga kerasa Jadi sekarang udah jarang banget muncul jerawat Intinya serum ini tentunya bukan kaleng-kaleng Nah kemudian selanjutnya guys yang terakhir adalah sunscreen Nah sebagai cowok tentunya kita perlu butuh sunscreen Karena kemungkinan kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan Dan kemungkinan juga bakalan terkena atau terpapar sinar matahari Jadi perlu untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari Nah untuk sunscreen ini yang paling aku suka adalah dari Biore UV Aquarage Beda dari sunscreen-sunscreen pada umumnya Dia ini cocok banget guys buat cowok Karena teksturnya yang water-based Jadi kayak air Nah pada saat dioleskan di kulit Dia gak bikin berwarna Atau kayak pake bedak Jadi tetep ringan di kulit Dan gak bikin berminyak juga Terus juga dia non-comedogenic Jadi kalo kita pake dia ini tidak memicu penyumbatan pada puri-puri Yang akhirnya nanti bisa menimbulkan jerawat Jadi intinya dia ini lumayan bagus Kalo kita pake looknya kita tidak seperti menggunakan apa-apa Padahal kita pake sunscreen dari Biore UV Aquarage Untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari Nah kalian semua bisa coba sendiri Dan rasakan sendiri teksturnya Nah untuk harga guys kecilnya ini Sekitar Rp40.000an Dijual di Alphamark atau di Alphamidi So guys jadi itu dia 3 basic skincare cowok yang menurut aku terbaik Dan juga perlu kalian coba Kalian aja cocok di kulit kalian Nah di video kali ini aku tidak merekomendasikan cream Atau pelambap Karena menurut aku ketiga produk yang sudah aku rekomendasikan Itu lebih penting Daripada cream Dan memang pada umumnya Atau pada dasarnya Kalo menurut aku pribadi Cowok gak terlalu butuh cream Tapi lebih butuh sunscreen Terus ketiga skincare yang aku rekomendasikan di video kali ini Juga menurut aku udah komplit Udah cukup buat ngerawat kulit sehari-hari So guys aku berharap banget semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua Terutama buat teman-teman semua yang lagi nyari-nyari skincare cowok Yang bagus Yang aman Yang enak digunakan Nah yang aku rekomendasikan di video kali ini bisa kalian coba Dan aku berharap semoga cocok di kulit kalian juga So guys kalo kalian semua suka video ini Jangan lupa like share juga kepada teman-teman kalian semua Kalo kalian punya kritik dan saran-saran silahkan komentar di bawah Dan yang paling penting jangan lupa klik subscribe Lansin notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Follow juga aku instagram aku yaitu di underscore 376 Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe guys Bye Terima kasih sudah menonton video ini